Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersemu kembali bersama saya Agung Menterususanto Kali ini saya akan berkisah ya Ada seorang pemuda Yang dia mengalami kesulitan hidup Lalu dia datang Keseorang ulama Dia mengatakan Bagaimana adakah Cara untuk bunuh diri yang tidak berdosa Ulama atau orang berilmu tadi Tapi pun Kaget luar biasa Kenapa dia bisa berpikiran seperti itu Lalu ditanyalah Ada apa wahai pemuda Yang menyebabkan kau berpikir seperti itu Akhirnya pemuda tadi menjawab Saya mengalami kesulitan hidup Yang sangat sedih Keluarga saya Orang tua saya telah tiada Keluarga saya Anak dan istri saya Meninggalkan saya Dan teman kerabat saya Tidak mempedulikan saya Seakan tidak ada lagi yang bisa Dipertahankan dalam hidup Saya ingin menghairi hidup ini Lalu ulama tadi pun mengambil segelas air Dan diisilah Dengan lima sendok Garam Lalu diaduk dan diberikan oleh pemuda tadi Disuruh minum Sampai habis Dan airnya dibinum Dan airnya dibinum Oleh pemuda tadi Walaupun Agak sedikit Mual Karena rasanya yang sangat Tidak enak Lalu setelah itu Ulama tadi mengajak Pemuda Ke sebuah Telaga Seperti yang kita lihat Di belakang saya Sebuah mata air Yang sangat segar Lalu Diambillah Lima sendok Garam Lalu Ditebarkan Di dalam telaga itu Setelah itu Diambillah segelas air Dan disuruh minum Sampai habis Namun rasanya Tidak seperti yang pertama tadi Rasanya sangat Menyegarkan Dan Sangat nikmat Akhirnya Ulama tadi berkata Hatimu Seperti air tadi Ketika hatimu Hanya sebesar Segelas Nah Ketika menghadapi Sedikit persoalan Atau banyak persoalan Sampai Membuat Air tadi Tidak enak Rasanya akan Menjadi Membuat bikin Mual Dan Sangat Tidak enak Namun Ketika Hatimu Seluas telaga ini Walaupun Diberikan Cobaan yang Begitu berat Tidak akan Membuatmu Mual Ataupun Membuat rasanya Berubah Nah Lapanganlah Hatimu Hayo Pemuda Dimana Setiap Kesulitan Setiap Cobaan Di dalam hidup Adalah Merupakan Bentuk kasih sayang Allah Kepada hambanya Dimana Sebagai penghapus Dosa-dosa kita Di masa lalu Justru khawatirlah Ketika Engkau Tidak mendapatkan Cobaan Diberikan Kenikmatan Yang tak Tiada akhirnya Walaupun Engkau Bermaksiat Justru disitulah Bentuk Istijrot Bentuk Murka Allah Kepandamu Dan ketika Allah Murka Engkau Diberikan Semua Kenikmatan Dunia Dan nanti Di akhirat Engkau Akan Dimasukkan Kedalam Merasa Akhirnya Pemuda Tadi Menyadari Akan Makna Yang disampaikan Seorang Ulama Dan Akhirnya Dia Bertobat Memohon Ampun Dan Kembali Bersemangat Kembali Di dalam Mengarungi Samudrat Kehidupan Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Channel Akun Youtube Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax